Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to our class MKU 105 with me, Eko Saputra, your lecturer And today, as usual, we will continue our activity And our topic today is skill 4, implied detailed questions Pertanyaan, pertanyaan, detailnya implied, tersirat Untuk memahami, langsung saja kita let's go to the definition Some questions in the reading comprehension section of the TOEFL test Will require answers that are not directly stated in the passage Beberapa pertanyaan di reading comprehension section Atau seksi pemahaman bacaan dari TOEFL test atau test TOEFL Nah, ini memang penjelasannya untuk TOEFL test Tetapi sebenarnya untuk beberapa jenis soal ketika kita menghadapi soal reading Biasanya muncul, walaupun itu bukan TOEFL Will require answers yang akan meminta jawaban-jawaban That are not directly stated in the passage Yang tidak secara langsung termuat di dalam bacaan To answer this question correctly, you will have to draw conclusions Untuk menjawab pertanyaan ini dengan benar Kamu harus menarik kesimpulan-kesimpulan From information that is given in the passage Dari informasi yang diberikan oleh bacaan tersebut Question of this type contain the word implied, inferred, likely, or probably Jadi jenis-jenis atau tipe soal ini biasanya mengandung soal yang ada kata implied Ya, tersirat artinya inferred Ya, tersirat lah ya Likely, kemungkinan, or probably Kemungkinan juga To let you know that the answer to the question is not directly stated Untuk memberi tahu kepada kamu bahwa jawabannya Dari pertanyaan tersebut tidak secara langsung termuat Atau tertulis di dalam bacaannya Untuk menghemat waktu And to give you a clear picture about our topic today Langsung saja kita ke example Ini example-nya ya Langsung saja mungkin kita ke soal saja kali ya Oke, soal nomor satu It is implied Sudah ada tandanya ya Implied Oke, ini tandanya ini Kita kasih apa namanya itu Tanda dulu Ada nih Oops, oke It is implied in the passage that If a tree has 100 wide bands and 100 narrow bands Then it is Oke Tersirat dalam bacaan bahwa Jika A tree Sebuah pohon Has 100 wide bands Punya 100 wide bands And 100 narrow bands Punya 100 narrow bands Then it is Lalu apa? Oke, kita lihat di sini Gunakan skill scheme and scat Ya Apa ini Wide band, narrow band Langsung cari Wide band, narrow band Nah, ada wide band And narrow band Oke, kita pahami Each year Setiap tahun A tree produces a ring Sebuah pohon memproduksi Atau menghasilkan Sebuah ring Ya, ring ini apa nih? Kita nggak tahu ya Ring itu adalah sesuatu yang melingkari Kadang diartinya cincin Kadang artinya ya Kayak ring tinju Apakah itu cincin? Bukan Pokoknya sesuatu yang melingkari That is composed of One light color white band Yang terdiri Terbuat dari Satu Light color white band Ya, white band yang berwarna terang And one dark color narrow band Ya White Narrow band Yang berwarna Gelap Ya Jadi setiap tahun Dia punya satu white band Dan satu narrow band Pertanyaannya di sini adalah Kalau 100 white band Dan 100 narrow band Bagaimana Ya Ya gampang Kalau satu saja Dapat satu Ya Satu narrow band Satu white band Itu adalah satu tahun Berarti kalau 100 Ya 100 tahun Kan begitu Oke Dan di sini Kita cari pilihan jawaban yang 100 tahun Ingat Soal biasanya Satu tambah satu Bukan dua Tetapi Satu tambah satu Kemarin Seperti yang sejelaskan Adalah Tiga dikurang satu Maka di sini mungkin Anda tidak akan temukan 100 tahun Orwa 100 years Gak ada Atau 100 year old Gak ada Ya 100 years old Gak ada Pas kita lihat Invert Invert itu apa ya Bisa kita fahami Kita tarik kesimpulan From the passage that Cells do not grow Cells tidak tumbuh Kapan sel tidak tumbuh Kita cari Sel Langsung dapat di sini ya Ter-set Ini dia Sel No cells are produced During the harsh winter And summer months Sel Tidak ada Sel-sel yang diproduksi Ya Selama Musim Dingin yang Keras Atau yang Ekstrim Dan Bulan-bulan The end Summer month Dan bulan-bulan Musim panas Oke Artinya apa nih Ya Tidak ada sel yang Dibuat Ya Selama musim dingin ekstrim Dan juga musim panas Kita cari di sini ya When the tree is ill Ketika pohon sakit Gak ada ya Yang B During extreme heat or cold Benar lah ya Ini Ya kan Harsh winter And Harsh summer Summer Ya ini sebenarnya kan Paralel ya Musim dingin yang ekstrim Dan musim Bulan-bulan musim panas Bulan-bulan musim dingin yang ekstrim Dan bulan-bulan musim panas Yang ekstrim Ya harsh itu ekstrim Berarti Yang B dong During extreme heat Or cold Heat ini panas Cold ini dingin Heat itu di musim panas Cold itu di musim dingin Oke Jawabannya adalah B Nah Mantap Oke Langsung saja mungkin Ini adalah Kesimpulan dari penjelasan hari ini Implied detail questions How to identify the question Bagaimana kita bisa mengenali Soal-soal yang seperti ini Ya Untuk skill 4 Ada kata implied Inferred Dan likely Serta probably Contohnya It is implied in the passage that Ya tersirat di dalam bacaan bahwa It can be inferred from the passage that Bisa kita simpulkan Dari passage bahwa It is most likely that Kemungkinan besar bahwa What probably happen Bla 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 Apa yang sebenarnya terjadi adalah Atau yang kemungkinan terjadi adalah Gitu lah Ya Jadi sama Untuk cara menjawabnya Hmm So Choose a keyword Selalu cari keywordnya Karena kalau mau dibaca semua paragrafnya It's impossible Nomor 2 Scan the passage Ya Scan langsung For the keyword Keywordnya di scan Lalu read the sentence that contains the keyword carefully Lalu baca Ya Kalimat yang mengandung Keyword itu secara Hati-hati Secara serius Ya Look for an answer that could be true Ya Cari jawaban yang Kemungkinan besar benar Ya Karena jawabannya adalah kemungkinan Tetapi kemungkinan yang paling mungkin Ya Gitu Oke Saya kira itu jelas ya Right Kalau sudah jelas Langsung kita Cobakan dulu ini ya Skillnya ini Nah Siap Passage 1 Nomor 1 sampai 3 Tidak membaca soal Eh sorry Tidak membaca passage Langsung jump to the soal The Sears Tower is probably Sears Tower Sears Tower Langsung cari ya Oh langsung ada di sini Until 1996 The Sears Tower Was Tower Was the Apa nih Tallest building in the world Oh Sears Tower ini adalah Atau tower ya Tower apa tower Iya Menara Adalah yang paling tinggi In the world Sampai tahun 1996 Dia paling tinggi di dunia With more than A hundred stories Dengan lebih dari Seratus cerita Sears Tower yang paling tinggi Tinggi Oke kita lihat A As tall as the empire state building Setinggi empire state Ya enggak lah Dia bilang paling tinggi Tadi itu Iya Berarti bukan kan Atau B No longer the tallest building in the world Tidak lagi Yang paling tinggi Di dunia Oke Bisa jadi ya Karena tahun sampai 96 Sekarang kan enggak 96 Atau C Taller than any other building Lebih tinggi dari bangunan-bangunan yang lain Bisa jadi juga Tetapi Tidak mengindikasikan bahwa dia Yang paling tinggi Atau D Still the highest building in the world Tetap yang paling tinggi Enggak lah ya Oke Taller than any other building Lebih tinggi daripada Bangunan-bangunan yang lain Sama aja ini Mengisaratkan sebenarnya The tallest building Maka jawabannya adalah apa nih No longer the tallest building in the world Sampai 96 aja soalnya Berarti jawabannya yang B Dia tidak lagi yang paling Paling tinggi Oke Kita Apa nih Coba cek dulu Oke Nomor dua It can be in fruit from the passage That Chicago Ya Bisa kita Ambil dari Atau kita simpulkan Dari bacaan bahwa Chicago Kenapa Chicago Chicago Ya Chicago Sorry It is located in Chicago Whose nickname is The Windy City Yang nickname-nya Ya Nama Gelarnya ya Adalah Windy City Kota berangin Kita cek Has moderate weather Punya cuaca yang sedang Is generally warm Ya Lumayan hangat Has humid weather Punya cuaca yang Lembab Atau D Usually has a lot of wind Nah ini dibilang apa nih Windy City Kota yang berangin Jadi rasanya Yang paling tepat adalah D ya Usually has a lot of wind Biasanya memiliki Banyak angin Oke Good Tiga It is implied in the passage That the upper level door In the Sears Tower Open and close Because Bisa kita Pahami Maklumi Dari passage Atau bacaan bahwa Upper level doors Ya Bagian atas Dari pintu-pintu Atau ya Upper level doors Sorry Pintu-pintu yang ada Di lantai atas Ya In the Sears Tower Di Tower Sears Open and close Because Terbuka dan tutup Karena kenapa Kita lihat ya Oke The inside doors At the top Ya Jendela Pintu-pintu Di dalam Di bagian atas Of the building Open and close Ya Apa nih Terbuka dan tertutup And water In sink Sloshes Back and forth Dan air di sana Ya In sink Sloshes Ya Back and forth Maju-mundur Maju-mundur Goyang lah mungkin Seperti itu ya Oke Apa yang terjadi Kira-kira ya Oke Apakah yang A The building was Purely constructed Bangunannya yang Tidak dibangun dengan Apa ya Dibangun Konstruksinya tidak bagus Bisa jadi ya Kalau bangunannya bagus Konstruksinya Pastinya Apa namanya Nggak mungkin Jendelanya Bukan jendela Sorry Pintu-pintunya goyang-goyang Seperti itu ya Karena angin mungkin ini ya Atau yang B People go in and go out So often Orang Masuk dan keluar sering Nggak Disini nggak ada ceritanya Itu ya Disini nggak ada Atau yang C The building moves in the wind Ya Bangunan itu Bergerak di dalam angin Hmm Aneh Atau yang D There is water In the sink Punya water di sink Ya Ya Agak kurang nyambung Ada air di sink Terus Apa namanya Sink ini semacam penampungan ya Pintunya yang Apa ya Goyang-goyang Seperti itu kan Gitu Terbuka dan tertutup Maksudnya ya Rasanya nggak pas ya Jadi yang paling tepat adalah A kayaknya Kenapa sebuah pintu itu Apa namanya Terbuka tertutup Terbuka tertutup Karena daerah ini banyak angin Karena dia tidak dibangun dengan baik Nah Maka jawabannya adalah yang A Oke Mantap Gampang Bo? Iya Good Nah Sekarang kita lanjutkan sampai nomor 6 Oke Langsung jump to the question It can be inferred from the passage That family names Bisa kita simpulkan dari bacaan Bahwa nama keluarga Kenapa nama keluarga? Oke lihat The most common last name in the English speaking world is Smith Nama last name itu artinya nama terakhir atau nama keluarga Marga ya Yang paling terkenal di dunia bahasa Inggris Atau di negara-negara menggunakan bahasa Inggris adalah Smith Which was taken from the job of working with metals Yang diambil dari pekerjaan Ya Bekerja di bidang metal Metal ini apa namanya ya Besi ya Seperti itu Ya Oke Besi-besian seperti itulah ya Oke Jadi dia diambil dari nama itu dari pekerjaan Kita lihat nih We're always taken from the area where the family live Diambil dari area dimana keluarga itu tinggal Enggak ya We're short names Nama yang pendek Iya Namanya pendek Tapi tidak itu Had little or no meaning Tidak punya arti Ataupun kalau ada sedikit Enggak ya Could be taken from job Diambil dari pekerjaan Iya ini Taken from job Oke Jadi orang kalau dia John Smith misalnya Karena Smith itu artinya pandai besi Maka nama keluarga itu muncul dari pekerjaan Ya Kalau Apa namanya Di Negara baru se-Inggris Jadi itu Oke ya Oke nomor lima Which of the following is implied about the Smith family name? Mana dari berikut yang tersirat dari Nama keluarga Smith Oke Nama keluarga Smith Apa yang terjadi? Oke A silver Smith for example is someone who works with the metal silver Nah Oh iya Jelas tadi ya Bahwa silver Smith Contohnya adalah Orang yang bekerja dengan Di metal silver Iya Apa namanya Bekerja dengan silver Silver ini apa ya? Perak ya Kalau gak salah perak Orang yang bekerja di Perak Gitu lah Oke terus Kembali soal ya Kadang lupa juga nih Apa dibilang nih Nomor enam Karena ini dia minta Kita terpaksa nih Cek dulu jawabannya It is definitely not more than 700 years Pastinya Tidak lebih dari 700 tahun Iya kah? Kita lihat ya Historical records Historical records Indicate that The use of this last name Is at least 700 years old Paling tidak 700 tahun Why? Berarti Kalau pastinya 27 tahun Salah ya Dibilang paling tidak Bukan pasti Oke Kalau yang B It existed 600 years ago Dia sudah muncul 600 tahun yang lalu Hmm Sekarang Oke 600 tahun yang lalu Berarti Iya betul ya Karena Kalau hitungannya Sudah 700 tahun Iya Bisa jadi Gitu lah ya Tapi kita lihat dulu C It did not exist 500 years ago Dia tidak ada 500 tahun yang lalu Dia gak ada Jelas ya Gak ada ya Ini bukan jawaban Ya Karena 700 tahun ini Dari tahun berapa Kan tidak dijelaskan Dia hanya ngasih tau Paling tidak Sudah 700 tahunan Penggunaannya Nah Jadi yang nomor Yang B pun 600 tahun yang lalu Gak jelas Belum tentu kan Gitu Atau yang D It is definitely Was not in use 100 tahun Ya 1000 tahun yang lalu Ya Pastinya Tidak Dipakai 1000 tahun Yang lalu Oke Kita kembali lagi Faham ya Catatan sejarah Mengindikasikan bahwa Penggunaan dari nama ini Adalah Sudah 700 tahun Oke Jadi hitungannya adalah Dari tahun sekarang Kembali 700 tahun yang lalu Yang A sudah pasti salah Yang B Ya Yang B berarti yang tepat Sorry ya Tadi ya Saya re-revise Berarti Kalau hitungannya adalah Sampai sekarang Karena kita melihat dari Tensisnya Penanggunaan nama ini Adalah Is itu sekarang kan Jadi hitungannya ke sekarang Tahun sekarang 700 tahun lalu Pastinya berarti 600 tahun yang lalu Ya Ada gitu loh Karena dia umurnya sudah 700 tahun Kan Ya Nah gitu ya Kadang kita kalau bingung Ya Apalagi saya kalau matematika Agak susah nih Maka kita harus Mengkonfirmasi Kembali Apa yang kita yakini Sebagai jawaban Ya Konfirmasinya kemana Ya ke passage Atau bacaan Oke Nomor 6 Kita langsung ya In England There are probably Di England Kemungkinan besar apa Loh kenapa di England Kita lihat ya Today there are more than 3.3 million Smiths Living in the United States Sekarang atau hari ini Ada lebih dari 3,3 juta Smith Yang tinggal di Amerika Serikat And perhaps Dan mungkin Another million Smith Ya Satu juta yang lain Living in other English speaking countries worldwide Dia tinggal di Negara-negara Berbahasa Inggris lainnya Jadi ada 3,3 juta di Amerika Dan 1 juta nya lagi Itu tersebar Di Negara-negara Berbahasa Inggris Oke kita cek Yang A More Smith than there are In the United States Ada banyak Smith Ya Daripada yang ada di Amerika Serikat Loh Dia cuma 1 juta Dia negara yang lain Di Amerika ada 3,3 juta Berarti salah ini ya Atau yang B More than a million Smith Ada lebih dari 1 juta Smith Ya Gak salah juga Karena dibilang 1 juta Smith Tersebar di negara-negara Berbahasa Inggris Termasuk England Kan ditanyanya adalah England Di Inggris Kemungkinan ada berapa Smith Gitu ya Nah berarti termasuk dong England Kalau di Amerika 3,3 juta Terus 1 juta nya lagi tersebar Di seluruh dunia Maka termasuklah England Disana England Australia New Zealand Singapore Probably Ya kan Maka Salah juga ya Yang B Atau yang C Fewer than a million Smith Lebih sedikit dari 1 juta Smith Nah ini memungkinkan Karena 1 juta tadi Dibagi di negara-negara Berbahasa Inggris Termasuk England Atau kita cek yang D dulu No families with the name of Smith Tidak ada lagi Keluarga bernama Smith Ini kontras sekali Dibilang bahwa ada 1 juta Tersebar Di seluruh negara Berbahasa Inggris Kecuali Amerika Maka jawaban yang tepat Adalah yang C Itu ya Baik Right So that is For our meeting today Not really long But I hope you can understand The essence Of this material today And also understand The pattern How you can answer The questions When it is about What is it Implied Detail Questions I think that's all from me Thank you very much And See you again InsyaAllah Wabida tafiq Wabida tafiq Wabida tafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye